Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodek kalian. Jodek Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 2023. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar. Oke. Oke, Scorpio sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Strength. Terus Queen of Pentacles. Oke, Ace of Pentacles. Page of Pentacles. Enam pedang. Sembilan koin. Satu pedang. The Hermit. Dan tema kalian minggu ini kartunya tujuh koin. Oke, by the way, di bawahnya ada kartu tiga cawan yang melambangkan hubungan sosial. Hubungan antara dirimu dengan orang lain. Jadi ceritanya Scorpio, beberapa dari kalian minggu ini memang lagi fokus ke dalam hubungan. Jadi mungkin ada yang lagi fokus untuk menjaga ataupun memperbaiki, ya, mempertahankan hubungan tersebut dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai. Mungkin dengan orang-orang di kantor, dan sebagainya. Jadi intinya memang ada yang lagi fokus untuk menjaga dan memperbaiki hubungan tersebut. Apalagi lihat di bawahnya ada kartu Sembilan Tongkat. Ya, jadi memang kalian tuh lagi berjuang banget minggu ini. Ya, Sembilan Tongkat. Ya, mencoba untuk memperjuangkan hubungan tersebut, menjaga, dan sekedar memperbaiki hubungan. Ya, oke. Di bawahnya ada kartu Tiga Tongkat dan Dua Tongkat. Jadi sepertinya akhir-akhir ini ada yang lagi kerja keras untuk apa? Untuk menyusun sebuah rencana penting nih, Dua Tongkat. Jadi kira-kira apa rencanamu akhir-akhir ini, Scorpio. Ya, jadi akan tuh lebih fokus untuk menyusun rencana. Ya, mungkin rencana keluarga, rencana keuangan, rencana terhadap seseorang barangkali, mungkin rencana untuk pindah kerja, dan lain-lain. Ya, jadi intinya memang ada rencana baru yang telah kamu susun akhir-akhir nih. Ya, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Tiga Cawan. Aku lihat minggu ini memang ada yang lagi fokus banget ke dalam bentuk hubungan. Ya, mencoba untuk menjaga dan memperbaiki hubungan tersebut. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Tujuh Koin. Seven of Pentacles. Yang melambangkan evaluasi ulang. Ya, jadi secara umum, bisa dikatakan sebagian besar dari kalian, minggu ini memang lagi fokus untuk meninjau kembali. Ya, mengevaluasi ulang situasi yang sedang kamu hadapi, untuk mendapatkan pemahaman yang sebenarnya sebelum melangkah maju ke depan. Ya, jadi bagi kamu yang lagi punya target, minggu ini disarankan jangan buru-buru. Coba ditinjau ulang-ulang semuanya. Ya, dicari tahu dulu. Kira-kira masalahnya apa, ya solusinya apa, keputusan apa yang perlu diambil, caranya bagaimana, ya langkah apa yang perlu ditempuh untuk mengejar target, dan lain-lain. Jadi banyak hal yang perlu ditinjau ulang, Scorpio, minggu ini sebelum bergerak maju ke depan. Intinya seperti itu, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya Strength, Queen of Pentacles, 6 pedang, dan 9 koin. Jadi ada yang lagi, berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, pikiranmu itu kembali fokus dengan dunia materi nih, Scorpio, si Ratu Koin. Fokus ke dalam keluarga, pekerjaan, dan keuangan, sambil mempergunakan kesabaranmu kembali. Ya, kartu Strength. Jadi lagi mencoba untuk bersabar, mungkin lagi sabar untuk bekerja, mencari uang ya, lagi sabar untuk memperbaiki keuangan, mungkin lagi sabar ketika menghadapi anggota keluarga di rumah, dan sebagainya. Jadi memang ada kesabaran tinggi yang akan kamu gunakan ketika menghadapi kondisi keluarga, pekerjaan, dan keuangan di awal minggu langsung. Dan ingat, tema utamamu, 7 koin. Jadi, mungkin Kak itu lagi butuh waktu untuk meninjau ulang situasi tersebut sebelum sebelum mengambil keputusan tertentu. Oke, di bawahnya ada kartu 9 koin dan 6 pedang. Jadi, ceritanya di awal minggu, memang ada juga yang lagi fokus ke dalam kondisi finansial keuangan. 9 koin. Ya, mungkin lagi mencoba memikirkan cara-cara baru untuk menghasilkan uang. Mungkin ada yang lagi ingin menyelesaikan masalah hutang, masalah keuangan misalnya. Ya, mungkin lagi ingin mencari penghasilan tambahan, dan sebagainya. Jadi, pikirannya itu terlalu fokus ke dalam segi keuangan Scorpio di awal minggu. Dan tenang saja, jadi ada ketenangan pikiran ketika berpikir, ketika mengambil keputusan, ataupun ketika memikirkan cara-cara baru di awal minggu. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 1 koin, Page of Pentacles, 1 pedang, dan The Hermit. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo di sini. Oke, jadi ceritanya memang di awal minggu, memang kan itu lagi butuh waktu untuk belajar ulang Scorpio, Page of Pentacles. Mungkin ada hal-hal tertentu yang belum kamu pahami, yang perlu untuk dipelajari lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Terutama dalam segi pekerjaan dan keuangan tadi, Ace of Pentacles. Jadi, dari awal minggu hingga ke akhir minggu, pikiranmu itu memang terlalu fokus dengan dunia materi Scorpio minggu ini. Pekerjaan dan keuangan. Coin of Pentacles, 9 koin, dan 1 koin. Jadi, memang semuanya lagi fokus ke dalam segi pekerjaan dan keuangan. Dan semuanya itu perlu dipelajari lebih lanjut, Page of Pentacles. Mungkin lagi mempelajari rencanamu sendiri, mempelajari keputusan yang akan kamu ambil, mungkin lagi mempelajari cara-cara baru untuk mencari uang, untuk menghasilkan uang, dan sebagainya. Dan bagi yang lain, tenang saja, sepertinya memang ada kabar positif nih Scorpio yang akan kamu terima. Soalnya kartu ini juga melambangkan kabar baik kan? Jadi, memang ada kabar baru yang akan kamu terima. Dikarenakan apa? Ada peluang baru di sini, Page of Pentacles. Misalnya mungkin tiba-tiba dapat peluang kerja, peluang bisnis yang baru, peluang baru untuk menghasilkan uang, dan sebagainya. Ya, kombinasinya cukup bagus nih dua kartu ini. Oke, di bawahnya ada kartu The Hermit dan Ace of Swats. Jadi, ceritanya di akhir minggu memang pikiranmu itu lagi jernih banget di sini, satu pedang. Mencoba untuk berpikir jernih sambil menganalisa kembali semuanya. Sesuai dengan tema utama muta di kartunya 7 koin. Ya, 7 koin plus The Hermit. Jadi, banyak hal yang perlu ditinjau ulang, dipikirkan secara mendalam sebelum mengambil keputusan tertentu, terutama di akhir minggu. Ya, Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah Asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Scorpio sekarang kita lihat kartunya. Yang pertama, 9 cawan, terus The Magician, Knight of Wands, dan The High Priestess. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya The Magician dan 9 cawan nih. Jadi, artinya kan tuh lagi akan berpikir kreatif minggu ini. Menggunakan cara-cara baru, ide-ide baru, cara kreatif untuk apa? Untuk mengejar keinginanmu kembali. 9 cawan. Misalnya mungkin ada yang lagi punya keinginan untuk pindah kerja, keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, ya, keinginan untuk buka usaha baru, mungkin keinginan untuk memperbaiki bisnis, penjualan, ya, dan sebagainya. Dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan penuh kreatif kali ini. The Magician. Akan tetapi ingat tema utamamu, 7 coin, jadi tinjau kembali semuanya terlebih dahulu sebelum menggunakan cara-cara kreatif tadi. Jadi banyak hal perlu ditinjau ulang. Scorpio, ya, sebelum mengejar keinginanmu. Dan tenang saja, beberapa dari kalian sepertinya akan happy banget minggu ini. Soalnya kartu ini kan juga melambangkan tercapainya keinginan kan? Jadi mungkin ada juga yang akan berhasil mengejar keinginan. Jadi keinginan, salah satu dari keinginanmu sepertinya akan mudah terwujud untuk minggu ini. Cukup bagus energinya, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah Asmaramu. Ada kartu The Hyperistus dan Knight of Wands. Jadi ceritanya minggu ini memang ada perasaan enerjik di sini, ya. Merasa lebih antusias, lebih semangat untuk mencintai dan dicintai seseorang. Dan semuanya itu akan kamu pikirkan secara mendalam kali ini. The Hyperistus, ya. Jadi banyak hal yang perlu ditinjau ulang semuanya. 7 coin tadi sebelum melangkah maju ke depan. Jadi jangan buru-buru ketika mengambil keputusan dalam hubungan cinta, walaupun memang kak itu lagi merasa antusias minggu ini. Ya, Knight of Wands. Akan tetapi sekali lagi tinjau ulang kembali hubunganmu, kira-kira langkah apa yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah cinta misalnya, ataupun ketika harus mengambil keputusan, ya, dalam minggu ini. Oke, teman-teman, kalian sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.